Intro Assalamualaikum Sobat Satli Parabola Depok Jadi bagi sobat yang kehilangan TransTV Trans7 nya gak ada setelah dicari-cari ya Atau mungkin tulisannya ada TransTV Trans7 ada Tapi ketika dibuka siarannya tulisannya malah tidak ada sinyal gitu Oke jadi caranya ya ini bisa untuk semua jenis receiver Kavision, Next Parabola dan receiver apapun bisa Yang penting sudah MPEG 4 HD Caranya pertama itu tekan menu ya Jadi di remote itu menunya beda-beda Tekan menu terus pilih yang instalasi Kemudian disini coba pilih yang telkom 4 ya Jadi di checklist telkom 4 nya seperti ini Dan panduan ini untuk parabola telkom 4 bisa juga untuk telkom 1 Kalau telkom 3 beda frekuensi ya Jadi untuk parabola jaring mau berapa fit yang penting CB Ada yang 6 fit, ada yang 7 fit, 7 setengah dan lain-lain ya Oke setelah di checklist yang telkom 4 nya Ini klik ok aja di remote ya Yang tengah ini ok untuk checklistnya Kemudian disini sobat Tekan tulisan transponder di kiri bawah tuh ya Di ini Disini silahkan sesuaikan dengan remote masing-masing ya Di tempat saya tulisannya SAT Jadi bisa berbeda-beda ada yang info ada yang lain-lain Oke sekarang langsung aja kita masukin transpondernya ada disini ya Nanti saya tulis di deskripsi video atau sobat bisa lihat di video ini Pilih tombol warna Disini saya tambah adalah warna merah Jadi di remote warna merah Sesuaikan ya Jadi tombol tambahnya warna merah Kita masukkan transponder, trans TV dan trans 7 Yaitu 03888 Terus kemudian simbol ratenya itu 9600 Polaritasnya H Kemudian kita simpan Tambahkan satu lagi ya Klik tombol merah yang sama seperti tadi Terus kita tambahkan satu lagi 3908 Kemudian untuk simbol ratenya 6,2 Oh ini 0 dulu ya depannya ya Simbol ratenya 6,2,50 Untuk polaritasnya juga H Kemudian simpan Kalau sudah yang tadi sobat buat ini kan ada di bawah ya Itu di checklist dua-duanya Nah ini pastikan ada sinyal ya Contohnya seperti ini ya Kalau nggak ada sinyalnya Belum muncul sinyalnya Seperti punya saya tadi itu nggak ada sinyalnya Itu kita harus menggerakkan parabolanya Diturunin ke barat atau ke timur Dikit aja Nggak usah banyak-banyak Diturunin ya Terus kemudian yang bawah juga Salah satu dari sini deh Harus dapat Kalau misalkan yang satu nggak dapat Nggak apa-apa Yang penting salah satu dari kedua transponder ini Dapat sinyal Karena keduanya sama-sama Trans TV dan Trans Studio bedanya Yang 3908 horizontal 6250 ini adalah yang SD Jadi Trans Vision yang SD Kalau yang 388H 9600 adalah Trans Vision yang HD ya Oke kalau sudah sobat pilih cari disini ya Ini ada tombol cari Kita pilih sesuai dengan warnanya Warna biru Terus hanya FTA pilih ya saja Kemudian kita klik cari Sobat bisa lihat kita sudah dapat Trans TV Trans Studio yang HD dan yang versi biasa yang belum HD ya Oke sekarang kita lihat ya Biasanya channelnya ada di bawah Oke jadi ini kalau misalkan dibuka di resiper sobat ini sudah muncul gambarnya ya Ini karena saya menggunakan resiper yang memang tidak diaktifasi untuk L4 Jadinya dia tidak terbuka Tapi kalau dilihat dari sinyal nih Misalkan kita buka Terus kita tekan info ya di remote ya Ada infonya Nah ini terlihat disini sinyalnya nih Tuh 85% Silahkan sobat praktekkan di rumah Kalau berhasil silahkan sharing di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Sampai jumpa kembali Salam sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan sawer di kolom komentar ya Salam sobat